Saudara, hari ini sidang terhadap terdakwa obstruction of justice dalam hal ini adalah Arief Rahman Arifin kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada fakta menarik yang diungkap oleh ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dari Arief Rahman Arifin. Yakni adalah keterangan dari Setia Diasid yang merupakan ahli komputer forensik dan kriptografi yang mana menyampaikan bahwa harddisk atau perangkat yang menyimpan semua konten digital tetap bisa diakses meskipun komputer atau laptop dihancurkan. Laptop saya kan di dalamnya ada motherboard ya, ada papan, isi macam-macam. Termasuk juga harddisk yang terkoneksi dengan motherboard tadi. Mungkin ini bahannya terlalu keras ya Pak kalau ini ya, kan ada bahan yang lebih ringan misalnya, merek lain gitu. Yang lebih ringan sehingga kalau misalkan saya patah-patahin Pak laptop saya ini, yang akhirnya berakibat bahwa si motherboard itu terpatah, tetapi tidak merusak atau mematahkan daripada si harddisk. Apakah, misalnya meskipun harddisk itu dedicated, apakah saya tetap bisa akses terhadap harddisk tadi? Ya, biasanya kalau memang dia dalam keadaan mati dan kemudian dipatahkan laptopnya, maka harddisknya tidak akan berubah. Harddisknya tidak akan berubah. Ya, dan harddisk itu kan ada case-nya yang lebih kuat daripada luarnya ya, sehingga biasanya dia tahan. Nah, mengaksesnya memang harus dengan komputer lain. Harddisk itu dikeluarkan dan dipacah dengan komputer lain. Oh, dengan komputer lain. Tidak harus dengan merek yang sama? Tidak harus, biasanya harddisk itu sudah menggunakan standar. Jadi apatahin SATA yang Pak Enron bilang ya, maka sama semua, semua SATA akan berlaku. Jadi itu bisa dibatuh dengan komputer lain yang memakui standar yang sama. Jadi kalau misalkan gini, Pak, kalau misalkan saya sebagai pemeriksa dalam melakukan forensik, lalu saya lihat ini laptopnya sudah dipatah-patah ini, motherboardnya, lalu di situ ada harddisknya. Lalu, wah, ini sih sudah tidak bisa diakses nih. Tidak ada upaya untuk periksa itu. Salah, tidak boleh itu. Harusnya bagaimana Pak? Harusnya bagaimana kita mendapati barang seperti ini? Iya. Sampai TKP, kita lihat on atau off komputernya, kalau off, kalau yang dilakukan, on atau yang dilakukan. Kalau ini dilakukan off, harddisk itu langsung kita ambil, langsung kita buat imagenya dulu. Alpun isinya kita buat imagenya, lalu harddisknya kita simpan dalam kantong tadi. Kita akan menganalisa imagenya. Image itu bukan copy file, tapi copy seluruh harddisknya. Jadi kita akan lihat semua byte-byte itu akan nampak semua di situ. Hal yang sama juga perlakuan kita terhadap flashdisk ya, Pak? Begitu juga? Iya, iya. Resilis pun kita dapat dari mana, langsung kita cita, langsung kita image, ini disimpan aslinya. Aslinya disimpan? Dengan dinamainya, ini dari mana, siapa yang dinyita. Lalu dibuat satu perlakuan pembungkusan yang sama juga, yang tadi pakai adni magnetik yang Bapak sebutkan. Sambil menjaga, apa namanya, chain of custody-nya. Langkaian, siapa yang memegang itu. Langkaian yang memegang itu, siapa lo dibuat, langkaian itu, siapa yang melakukan.